Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Dilancarkan puasanya dan mendapat keberkahan dari puasa Ramadan Untuk menambah keberkahan dalam puasa Ramadan Marilah kita terus menambah ilmu agama dari para ulama Allah menjadikan kejadian-kejadian di masa lampau Menjadi sebuah pelajaran penuh hikmah Jadi kita perlu belajar lebih banyak lagi Terutama mengenai wali songo yang mengajarkan kita Banyak hal soal kebaikan dan budaya Tema ini akan kita bahas bersama Kiai Muhammad Rashid Ridwan Pengasuh Bonpes Nuruh Salman Mutihan Solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi asma'in Wa ala alahu ta'ala fi kitab hiil karim A'udzubillah minasyayaudhani rajim Bismillahirrohmanirrohim Ala ala alihi ala alihi lakha'ufun alihim Walahum yahzanun amma'bad Para-para pemirsa Dimana pun berada Dan lebih-lebih Yang berada di studio Fah insya Allah yang dirahmat oleh Allah SWT Pertama-tama marilah kita membacakan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang sudah memberikan beberapa nikmat kepada kita semuanya Sehingga kita Pada waktu ini bisa menjalankan puasa dengan baik Mudah-mudahan dapat menjalankan sampai selesai Dan menjalankan puasa ini tanpa halangan apapun Allahumma amin Salawat dan salam Marilah kita baca Dan kita haturkan kehadiran Nabi Akung kita Muhammad SAW Dengan bacaan Allahumma sholiala sayidina Muhammad Mudah-mudahan dengan salawat ini tadi Kita semuanya diakulih Nabi Muhammad menjadi umatnya Masuk surga bersama-sama Nabi Muhammad Dan mendapat syafaatnya di hari kiamat Allahumma amin Hadirin hadirat pemirsa yang saya hormati Jaman dulu Kita membicarakan masalah Jaman dulu Penduduk Indonesia Khususnya di Jawa Sebelum para wali masuk Semuanya serba Tidak karuan genai Ya ibadahnya Menyembahnya selain Allah Ada yang menyembah batu Ada yang menyembah api Ada yang menyembah pohon Bahkan ada yang menyembah Hewan Yang namanya Sapi Amburadul dalam makan Makan seadanya Entah itu halal Entah itu Haram Yang penting lapar Dimakan Itu kehidupan zaman Dahulu Islam belum masuk Yang ada Agama hanya Hindu dan Buddha Dan penyembah Berhala Api atau Pohon Anisme Dinah Misme Itu zaman Dulu Akan tetapi pemirsa Setelah Aulia Setelah Wali Songo Masuk ke Tanah Jawa Lewat berdakang Menangis Wali Songo Menangis Sudah sekali Joko dan lain-lainnya Menangis Kenapa Ternyata Banyak masyarakat Jawa yang Kayak gini Ada yang Kelaparan Saat menyembah batu Ada yang Meninggal dunia Saat menyembah Pohon Ada yang Mati kaku Saat Menyembah Api Ini sangat Menyesalkan Menangis Para Aulia Tetapi Dengan gigihnya Bagaimanapun Saya harus Mengislamkan Membenahi Kehidupan Dan Mengislamkan Manusia Atau penduduk Yang berada Di Tanah Jawa Karena Para Wali Para Aulia Tidak ada Ketakutan Dan tidak ada Kekhawatiran Sama Sama sekali Masuk Ke kampung Ke desa Ke pelosok Ke daerah Daerah Ternyata Mengenaskan Waktu itu Makan Aja Ada yang Makan Suket Ada yang Makan Tikus Pokoknya Tidak Menyenangkan Kalau kita Lihat Pemirsa Tapi Setelah itu Apa Kegemaran Para Aulia Sudah mempunyai Pemikiran Yang matang Untuk Mengislamkan Saudara-saudara Kita Zaman dulu Yang belum Memeluk Agama Islam Apa Kesenangan Mereka Ternyata Para Aulia Para Wali Pemirsa Mengislamkan Penduduk Zaman Dulu Itu yang Pertama Dengan Cara Wayang Dia Dalam Wayang Ternyata Penduduk Yang itu Antusias Sekali Banyak Yang Berdatangan Menonton Menyaksikan Dengan Khidmat Nah Dengan Itulah Pemirsa Dengan Lakon Wayang Itu Melakukan Apa Pagelaran Wayang Kulit Bagaimana Cara Saya Memasukkan Islam Akhirnya Sunan Kalijogo Membuat Judul Yang Namanya Surat Kalimah Surat Dua kalimah Syahadat Ashadu Ala Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Dilakukan Limbuan Caranya Memasukkan Di dalam Dagelan Dia senang Berjoget Kok ini Bagus Sekali Lama Kelamaan Para Pemirsa Satu Dua Tiga Empat Memeluk Agama Islam Allah Alhamdulillah Dengan Tokoh Empat Penukawan Semar Garing Petuk Bagong Dia adalah Pendamping Pendowo Limu Gambarkan Pendowo Limu Subuh Dur Asar Mahrib Isha Empat Adalah Bubakar Usman Umar Sohabat Ali Dikenalkan Sohabat Dikenalkan Sholat Apa itu Sholat Akhirnya Bertanya Suwan Para Wali Akhirnya Dijelaskan Akhirnya Banyak Yang Memeluk Agama Islam Itu Dakwah Yang Pertama Memakai Wayang Ada Lagi Pemirsa Auliyah Berdakwah Dengan Gamelan Atau Tembang Dengan Gamelan Tembang Diiringi Gamelan Pemirsa Ini Ternyata Lebih Antosias Lagi Lebih Senang Lagi Karena Nembang Nembang Berjoket Diiringi Dengan Gam Gemelan Akan Tetapi Pemirsa Tembang Itu Di Sisi Agama Islam Contoh Suran Kalijogo Menciptakan Lir Ilir Lir Ilir Tandure Wang Sumi Lir Tidak Ijo Royo Royo Tasi Buat Temanten Anyar Bocah Angon Bocah Angon Penek No Blimbing Kuwi Lunyu Lunyu Penek No Bocah 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 Angon Bocah Angon Bocah Angon Itu siapa Bocah Angon Ya kita Kita ini Manusia Bocah Angon 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 Badan Kita Sendiri Mencari Makan Mencari Tuhannya Menyembah Siapa Tuhan Saya Ternyata Allah Kesana Kemari Kesana Kemari Ini kita itu Bocah Angon Bocah Angon Bocah Angon Penek No Blimbing Kuwi Blimbing Itu Lingirnya Lima Subuh Duhur Ngasar Mahrib Isha Lunyu Lunyu Penek No Bagaimanapun Keadaanmu Panjatlah Blimbing Itu Pedeklah Buah Itu Laksanakan Ibatah Lima Waktu Subuh Duhur Asar Mahrib Apapun Dalam Suasana Apapun Kita harus Memetik Buah Blimbing Yang namanya Subuh Duhur Asar Mahrib Bisa Untuk Apa Kanggum Basuh Dodot Iroh Kanggum Basuh Dodot Iroh Untuk Menghapus Dosa-dosa Kita Karena Kita Manusia Kebanyakan Dosa Entah Dosa Dosa Yang Kita Sengaja Ataupun Dosa Yang Tidak Kita Sengaja Atau Adat Contoh Adat Perayaan Sekaten Sekaten Sebelum Islam Datang Sekaten itu Tidak Namanya Sedekah Dibagikan Kepada Penduduk Yang Datang Ke Acara Itu Itulah Dengan Bitu Banyak Masyarakat Yang Atosias Memeluk Agama Islam Itu Zaman Dulu Berhasil Seandainya Para Wali Dulu Memasukkan Agama Islam Dengan Cara Kekerasan Menyembah Berhalat Di Pedang Menyembah Menyembah Pohon Penggal Tidak Akan Berhasil Karena Apa Para Wali Para Oliya Itu Memasukkan Agama Islam Berdakwah Itu Merangkul Bukan Memukul Mengobati Bukan Menyakiti Ini Dakwah Para Wali Atau Auliyah Gak ada Kewatiran Akhirnya Berhasil Ada Lagi Giring Kebo Sampai Kamu Sekarang Jangan Mengira Itu Giring Kebo Kebo Itu Kiai Gambarannya Seorang Ulama Kiai Pemirsa Yang Saya Hormati Kalau Kita Mengkaji Masalah Hewan Namanya Kerbau Tapi Jangan Kamu Depat Kita Lihat Binatang Kerbau Pemirsa Itu Kalau Berjalan Merunduk Andap Asor Ini Sifat Ulama Maksumat Kiai Kalau Makan Seadanya Saya Minta Makan Yang Enak Saya Minta Haburger Makan Seadanya Itu Sifat Kiai Sifat Ulama Kalau Berjalan Tidak Mengameng Lurus Kalau Enggak Digebo Enggak Belok Itu Kiai Ulama Sifatnya Seperti Itu Makanya Binatang Kerbau Dipanggil Seorang Kiai Karena Apa Itu Gambaran Kerbau Itu Gambarnya Seorang Kiai Kayak Gitu Makanya Binatang Kerbau Di Arak Satu Surau Kerbau Di Depan Di Depan Wali Kota Raja Di Belakangnya Yang Di Depan Adalah Kiai Ini Filosofi Saudara Saudara Gambarnya Seperti Itu Cara Cara Mengeluarkan Mengarah Araan Kerbau Dan Orang Orang Yang Mengarah Tengah Malam Ini Apa Hal Para Wali Membuat Acara Seperti Ini Biar Mengurangi Tidur Mengurangi Tidur Ini Orang Orang Sufi Ada Lagi Aulia Berdakwah Dengan Pendidikan Dengan Cara Mendidik Yang Mudah Mudah Entah Laki-Laki Atau Perempuan Dididikan Cara Mengaji Yang Sekar Dinamakan Pondok Pesantren Dengan Cara Beginilah Insyaallah Kata Sunan Kali Joko Insyaallah Pendidikan Pondok Pesantren Tidak Akan Musnah Selamanya Ini Sunan Kali Joko Terbukti Sampai Sekarang Pondok Pesantren Exist Untuk Selamanya Allahumma Berkat Hanya Para Wali Dakwahnya Para Para Wali Ada Lagi Para Wali Para Aulia Yang Memasukkan Berdakwah Memasukkan Islam Ke Tanah Jawa Dengan Banyak Membantu Masyarakat Karena Tau Persis Masyarakat 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 Yang Miskin Wabah Penyakit Di Mana Mana Akhirnya Masuk Ke Pelosok Pelosok Ke Desa Para Aulia Mengetahui Persis Keadaan Banyak Yang Terjangkit Penyakit Akhirnya Para Wali Zaman Dulu Memberikan Pengobatan Membantu Masyarakat Mengobati Banyak Yang Sembuh Mengobati Dengan Cara Dibacakan Seperti Kyi Kustain Tadi Bismillahirrahmanirrahim Sembuh Ada Lagi Karena Makanan Hasil Bumi Tidak Begitu Nampak Akhirnya Membuat Aliran Dari Sungai Ke Sawah Untuk Mengaliri Sawah Sawah Itu Cara Dakwah Parawa Parawali Zaman Dulu Akhirnya Dengan Dakwah Yang Lemah Lembut Dengan Dakwah Yang Merangkul Bukan Memukul Yang Mengobati Bukan Menyakit Ini Akhirnya Para Pemirsa Dakwah Para Aliyak Para Auliyak Para Wali Berhasil Sampai Sekarang Akhirnya Islam Semakin Banyak Pengikutnya Allahumma Amin Semoga Kita Semuanya Tetap Dijadikan Allah Pemeluk Agama Islam Selama-selamanya Dan Mudah-mudahan Kita Semuanya Diampuni Dosanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bisa Menjalankan Apa Perintah Allah Dengan Khidmat Dan Dengan Istiqomah Para Para Pemirsa Yang Saya Hormati Kiranya Cukup Sepian Wurian Saya Kalau Ada Kesalahan Kasar Dalam Ucapan Saya Minta Maaf Yang Sebanyak Banyaknya Ada Kebenaranku Datang Dari Allah Kalau Ada Kesalahanku Karena Kebodohan Saya Oleh Karena Itu Saya Minta Maaf Yang Sebanyak Banyaknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh